mengadakan siaran pers dalam rangka kerangka dana bagi hasil cukai. Hasil terbaru tahun anggaran 2023 di bidang pendekanan hukum, Rabu 13 Desember 2023. Dalam rangka mendekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan negara di bidang cukai, B.A. Cukai Malang beserta Satpol PP Kota Batu terus melakukan operasi gempur rokok ilegal pada hari Rabu 13 Desember 2023. B.A. Cukai Malang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Batu mengadakan siaran pers dalam rangka kerangka dana bagi hasil cukai tembakau tahun anggaran 2023 di bidang penegakan hukum. Selama tahun 2023 sendiri telah dilakukan sebanyak 4 kali operasi penindakan, di mana 2 diantaranya adalah operasi gabungan yang dilakukan bersama antara B.A. Cukai Malang dan Satpol PP Kota Batu. Dari seluruh kegiatan tersebut diamankan sebanyak 39.930 bungkus atau setara dengan 798.600 batang rokok ilegal berbagai merek dengan modus tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu. Selain itu juga didapati 299 botol MMEA golongan B dan C tanpa memiliki izin NPP BKC sehingga tim melakukan pencegahan dengan melakukan penyegelan terhadap MMEA tersebut. Keseluruhan BKC ilegal tersebut didapati dari jasa ekspedisi dan bangunan yang menyediakan dan menawarkan BKC ilegal. Atas hasil penindakan tersebut, diketahui total potensi kerugian negara mencapai 534.263.400 rupiah dan perkiraan nilai barang sebesar 1.002.243.000 rupiah. Kegiatan gempur rokok ilegal ini memang untuk meningkatkan kepatuhan dari masyarakat agar tidak mengkonsumsi, tidak memproduksi rokok ilegal dan juga terkait dengan penerimaan cukai. Jadi dengan adanya rokok ilegal itu nanti tidak membayar cukai jadi penerimaan cukai nanti bisa tidak terpenuhi seperti itu. Kemudian juga dari rokok-rokok yang legal ya terkenal dengan rokok ilegal karena harga jual rokok ilegal tentunya lebih murah karena tidak membayar penghutan negara yang harus dibayarkan di rokok yaitu cukai, kemudian PPN hasil tembako dan juga pajak rokok. Nabila Laili melaporkan Tingkatkan perekonomian dan daya tarik wisata Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Pasar Induk Amongtani Kota Batu pada Kamis 14 Desember 2023. Kegiatan peresmian Pasar Induk Amongtani Kota Batu ini dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono Gubernur Jawa Timur Kofipa Indar Parawansa Kapolda Jatim Irjen Polisi Imam Sugiyanto PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti Stap Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atma Wijaja Direktur Prasarana Strategis Izi Asia dan Kepala BPPW Jawa Timur Muhammad Refa Pasar Induk Amongtani Kota Batu ini merupakan proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gersik, Bangkalan, Mojogerto, Surabaya Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan Pada kegiatan peresmian sekitar pukul 9 pagi Presiden berkesempatan menyapa warga dan ratusan pelajar yang hadir di Pasar Induk Amongtani Presiden berkesempatan melakukan peninjauan kepedagang di lantai 2 dan 3 Sebelum melakukan penesmian dan penekanan tombol Presiden mengatakan Pasar Induk Amongtani Kota Batu yang dibangun sejak tahun 2021 dengan daya tampung 2.630 unit kiosk dan los ini telah selesai dan bisa dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan kembali Lebih jauh Presiden menegaskan Pasar Induk Amongtani adalah pasar terbesar yang pernah dilihat di Republik Indonesia Menempati lahan seluas 3,4 hektare dan gedungnya sangat megah Semua kiosk dan losnya ditata sangat bagus sehingga akan menjadi pasar yang bersih dan tertata rapi dengan parkir yang sangat luas Dengan peresmian ini diharapkan para pedagang semakin laris dan sejahtera Pasar Induk Amongtani di Kota Batu Provinsi Jatimur yang dibangun sejak 2021 telah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan kembali Bisa mengambil 2.700 kiosk dan los yang bisa semuanya dimanfaatkan oleh perjualan kembali Di zona basah, di zona kering, di zona makanan dan keinginan Asat terbesar yang pernah ada di Republik Indonesia Menempati 3,4 hektare Kemudian gedungnya sangat megah Berlantai 3, semuanya di tata saya tadi sepintas masuk Di tata kiosknya sangat bagus Akan menjadi pasar yang bersih, pasar yang tertata rapi Tempat parkirnya juga sangat luas Bangunan pasar modern ini sudah memenuhi konsep bangunan gedung hijau Sudah tersedia TPS, pengolahan limbahnya dan penghijauannya Diharapkan pasar ini dapat meningkatkan perekonomian lokal Serta menjadi daya tarik wisatawan di Kota Batu Pembangunan pasar Induk Amongtani di Kota Batu Dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Jawa Timur Direkturat Jenderal Cipta Karya Dengan meningkatkan kualitas bangunan pasar sebagai pasar modern Yang berbasis bangunan gedung hijau Selain itu juga dilakukan peningkatan kuantitas bangunan pasar Dengan daya tampung 2.630 unit Terdiri dari 1.716 kiosk dan 914 los Pasar Induk Amongtani di Kota Batu Dibangun dengan anggaran 166,7 miliar Bersumber dari APBN 2021-2023 Iwan Hikmawan melaporkan Sementara itu Presiden RI Jokowi Dodo Kamis pagi melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang Dalam kunjungannya ke Kota Malang Presiden meresmikan tempat pembuangan akhir atau TPA Supit Urang Presiden berharap dengan diresmikannya TPA tersebut Dapat mengatasi masalah sampah Serta mengurangi pencemaran lingkungan Presiden RI Jokowi Dodo yang melakukan kunjungan kerja ke Malang Mengunjungi lokasi tempat pembuangan akhir sampah Atau TPA Supit Urang Kota Malang Presiden melakukan peninjauan sekaligus meresmikan Pengolahan sampah di TPA Supit Urang Kota Malang Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol Dan penanda tanganan prasasti Presiden mengatakan bahwa masalah sampah Merupakan masalah yang sangat serius Maka perlu dilakukan penanganan yang baik Sehingga tidak menimbulkan berbagai permasalahan Mulai dari masalah sosial, kesehatan Dan dapat menimbulkan bencana pencemaran lingkungan Volume sampah yang terus bertambah Maka diperlukan tempat pembuangan akhir Yang ditata dengan baik Dan memiliki fasilitas teknologi pengolahan yang modern Persoalan sampah adalah persoalan yang sangat serius Kalau sampah tidak ditangani dengan baik Akan menimbulkan berbagai permasalahan Baik masalah sosial, masalah kesehatan Dan juga dapat menimbulkan bencana Seperti pencemaran lingkungan Pencemaran sumber air Dan bahkan bisa menyebabkan banjir Volume sampah akan terus bertambah Karena itu diperlukan yang namanya Tempat pembuangan akhir atau TPA Yang ditata dengan baik Dan memiliki fasilitas dan teknologi pengolahan yang modern Serta sistem pengolahan dan manajemen yang baik Dan sekarang sudah ada banyak model TPA Yang beroperasi dengan baik Ini bisa menjadi contoh Pengolahan sampah bagi kota-kota atau daerah lain Yang mengalami persoalan sampah Dan hari ini kita resmikan Tiga TPA modern di Provinsi Jawa Timur Yang akan membantu persoalan sampah Yaitu di Kota Malang Di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jumbang Saya harap dengan beroperasinya Tiga TPA ini Dapat mengulangi Permasahan sampah Dan mengulangi pencemaran lingkungan Dan meningkatkan kualitas lingkungan Serta kesehatan masyarakat Presiden juga berharap Dengan diresmikannya TPA Supiturang Dapat mengatasi masalah sampah Serta mengurangi pencemaran lingkungan Sementara itu Selain meresmikan TPA Supiturang Kota Malang Presiden juga meresmikan dua TPA lainnya Yaitu TPA Banjardowo Kabupaten Jombang Dan TPA Jabon Kabupaten Sidoarjo Simon Alpredo melaporkan Sesuatu lagi akan kami hadirkan Laporan tentang permintaan naik Stok bawang terbatas Dan harga bawang merah naik Tetap laporan bersama kami Dalam Info 7 Malang Raya Di Malam Om Malam Di Jangan lupa charger mobilnya Pakai PLN Mobile Mumpung lagi diskon Makasih Om Sama Anda mengalami masalah ambeyen Darah tinggi dan darah rendah Kencing badis Ginjal Kanker Tumor Liver Ma Asam urat Asma Dan permasalahan penampilan Jangan putus asa Pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali Siap mengatasi permasalahan Anda Kami juga melayani konsultasi Problem pribadi Rumah tangga Jodoh Penghasilan Pelaris usaha Karir Hingga pemasangan susuk Untuk kecantikan Ketampanan Pengasihan Wibawa Kekuatan Dan lain-lain Segera datang ke pengobatan Tradisional modern Bapak Haji Ali Di Jalan Ayani Sumpil 3 Nomor 16 Malang Buka setiap hari Mulai pukul 8 pagi Hingga pukul 8 malam Saya membuka Praktif pengobatan Tradisional modern Apapun Penyakit Anda Apapun Problem Anda Insya Allah Akan terselesaikan Silahkan datang ke Pengobatan Tradisional modern Bapak Haji Ali Jalan Sumpil 3 Nomor 16 Malang Saya menderita Asam urat Sudah bertahun-tahun Setelah berobat Ke Bapak Haji Ali Saya sekarang sudah Mulai bisa berjalan kembali Terima kasih Bapak Haji Ali Yang sudah mengobati saya Jangan putus asa Segera atasi Permasalahan Anda Kata putus asa Adalah dosa Gebiar sadar pajak tahun 2023 Tahap 2 Menangkan hadiah utama Satu unit mobil Dan hadiah menalik lainnya Dengan persyaratan NOPPBB yang telah lunas Membayar pajak Tahun 2023 Mengirimkan foto struk Atau bombil Dari cafe Restoran Hotel Atau tempat tiburan Yang telah terpasang Intex Daftar di Instagram At Bapenda Malang Kota Atau melalui WA Call Center 081-132-000193 Akan diundi di akhir Desember 2023 Informasi lebih lanjut Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Di Malam Om Malam Di Jangan lupa charger mobilnya Pakai PLN Mobile Mumpung lagi diskon Makasih Om Terima kasih Anda masih bersama kami dalam info 7 Malang Raya Meningkatnya permintaan pasar dan stok bawang merah siap panen di tingkat petani masih terbatas Sehingga berdampak pada naiknya harga bawang merah di tingkat petani sejak beberapa minggu yang lalu Saat ini harga bawang merah kering di kisaran 20.000 rupiah per kilogram Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian di Dada Perjokota Batu Terima kasih kerana menonton!